Semua dewa emas di kota kecil telah pergi. Tak satupun dari mereka memilih untuk tinggal, karena mereka tidak berani bertaruh bahwa mereka akan berakhir seperti dewa surgawi jika mereka diteleportasi ke sekelompok Grenluo. Selusin hari berlalu, dan sesosok tubuh perlahan muncul di kehampaan. Eh, mengapa semua binatang buas di sini dimusnahkan? Siluet itu tampak bingung dan terkejut ketika ia bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah ada keajaiban dalam peringkat dewa emas yang tersembunyi di antara dewa emas itu? Tidak, bahkan keajaiban di peringkat dewa emas tidak akan mampu memusnahkan ratusan binatang buas di sini. Siluet itu menghilang, bingung. Sepuluh tahun kemudian, Ningki membawa Ningyi dalam perjalanan yang sangat jauh. Selama periode ini, mereka menemui banyak tempat berbahaya. Beberapa tempat berbahaya benar-benar mampu membunuh Ningki, tetapi karena keberadaan Ningyi, Ningki selalu ketakutan tetapi tidak dalam bahaya. Selama sepuluh tahun terakhir, Ningki telah bertemu banyak makhluk abadi yang diseret ke sini untuk berlatih. Beberapa dari mereka adalah dewa surgawi, beberapa dewa emas, dan bahkan ada Grenluo. Baru setelah berbicara dengan mereka, Ningki mengetahui bahwa ada banyak makhluk abadi yang diseret ke sini, dan mereka datang dari seluruh dunia. Bahkan ada orang-orang yang belum pernah mendengar tentang keberadaan dunia abadi, dan yang budidayanya bahkan bukan manusia abadi. Ningki hanya punya satu tujuan, yaitu menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Sangat disayangkan bahkan dengan Ningyi, boneka pelindung sekte, dia tidak dapat menemukan cara atau petunjuk apapun untuk meninggalkan tempat ini. Tidak ada kabar lebih lanjut dari Kelantian Dao juga, dan tidak ada yang mengetahui kriteria untuk menyelesaikan persidangan dan meninggalkan tempat ini. Apa itu? Oleh karena itu, Ningki memilih untuk membiarkan alam mengambil jalannya. Ia membangun tempat tinggal di suatu tempat yang bukit-bukitnya menghijau dan airnya jernih. Tidak hanya tempat tinggal Ningki yang ada di sini, ada lebih dari 30 tempat tinggal lainnya, dan semuanya ditempati oleh Dewa Emas Sempurna. Pilihan Ningki untuk membangun tempat tinggal di sini secara alami terkait dengan buah Dao. Pada awalnya, ketika Ningki datang untuk meminta bimbingan dari Dewa Emas, mereka bahkan tidak mau mengakuinya. Beberapa bahkan mencoba memberinya pelajaran, namun malah dipukuli dan diusir dari gunung. Saat itulah Grenluo yang lain mulai menganggap serius Ningki, dan setiap kali mereka duduk untuk mendiskusikan Dao dengannya, mereka akan berspekulasi tentang identitas Ningki. Semua orang di novel menebak identitas Ningki. Ningki sangat menyadari hal ini, tetapi dia tidak ingin mengungkapkannya. Sebanyak sembilan orang, termasuk Ningki, sedang duduk di pavilion batu. Mereka berbagi apa yang telah mereka lihat dan dengar satu sama lain, serta masalah yang mereka temui dalam kultivasi. Ningki tersenyum dan mendengarkan dengan tenang. Ketika semua orang telah melakukan apapun yang mereka bisa, salah satu Grenluo berambut putih tersenyum pada Ningki dan berkata, Wu muda, kamu sebenarnya baru saja naik sebagai dewa emas, dan kecakapan tempurmu jauh melampaui kami. Titik, tidak perlu terburu-buru untuk mencapai buah Dao, jadi mengapa tidak memperkuat fondasi Anda beberapa kali terlebih dahulu. Tidak seperti saya, saya tinggal di alam abadi emas yang sempurna selama bertahun-tahun dan hampir menghabiskan umur saya. Belakangan, saya cukup beruntung mendapatkan buah Dao dan mempertahankan hidup saya. Sayangnya, saya baru mencapai sebelas buah. Dibandingkan dengan Anda, sesama penganut Tao, saya benar-benar malu. Orang yang berbicara menyebut dirinya Changshu, berasal dari alam hantu terpencil. Namun, tempat itu berbeda dari alam hantu lainnya, karena masih ada beberapa makhluk abadi dan legenda tentangnya. Changshu adalah Zenith Immortal tahap awal, sosok yang memiliki akses ke surga, dan memiliki banyak murid dan cucu di bawah komandonya. Meski begitu, hanya setelah dia ditarik ke tempat persidangan barulah dia mengetahui keberadaan dunia abadi. Saudara Changshu, jangan meremehkan dirimu sendiri. Ini sudah cukup mengesankan bahwa kamu bisa berkultivasi menjadi Earth Immortal di tempat asalmu, tapi kamu telah dengan paksa berkultivasi ke Grand Luo dan mencapai Eleven Fruition. Dengan potensi seperti itu, kamu akan melakukannya pastilah sosok yang perkasa dengan buah ke-30 jika kamu dilahirkan di wilayah abadi Langya. Kata Dewa Mas sempurna tingkat menengah lainnya sambil tersenyum. Ada sedikit kekaguman dalam kata-katanya. Kemudian, beberapa Dewa Zenith lainnya angkat bicara, mengungkapkan kekaguman mereka pada Changshu. Fakta bahwa dia bisa mencapai 11 buah di alam hantu sudah cukup untuk membuktikan potensinya. Jika itu adalah Grand Luo biasa, seperti yang ada di dunia asal, mereka pasti akan mengutuk dalam hati jika mendengar diskusi mereka. Ada 33 buah-buah, dan Grand Luo di alam abadi pada dasarnya berada di bawah 10 buah-buah. Di luar angka itu, levelnya berbeda, dan Grand Luo yang bisa mencapai lebih dari 10 buah-buah sudah langka, sedangkan mereka yang memiliki lebih dari 20 buah-buah adalah keajaiban yang tiada ataranya. Sedangkan bagi mereka yang memiliki lebih dari 30 buah-buah, mereka mungkin berada di 10 besar peringkat Dewa Zenith. Oleh karena itu, pencapaian Changshu di masa depan tidak akan terlalu buruk dengan 11 buah-buah, dan peluangnya untuk menjadi Dewa Mistik sangat tinggi. Dibandingkan dengan Grand Luo yang masih jauh dari menjadi Mistik Immortal, ini adalah awal yang sangat baik. Changshu hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar pujian Grand Luo lainnya, meskipun ada sedikit rasa puas diri di kedalaman matanya. Rekan-rekan penganut Tao, kita telah berbicara berkali-kali, dan kalian semua mengatakan bahwa mencapai buah bergantung pada peluang dan keberuntungan. Tidak ada cara lain untuk meningkatkan peluang mencapai buah. Ningki tersenyum. Grand Luo yang lain saling memandang dan menggelengkan kepala. Ningki menghela nafas dalam hati. Tidak ada hal yang tidak bisa dilacak di dunia ini. Hanya akan ada akibat jika ada penyebabnya, dan mereka yang mencapai buah pasti telah menemukan penyebabnya sendiri. Jika Ningki tidak dapat menemukan penyebabnya, dia tidak akan dapat mencapai buah. Asteris gemuruh. Asteris suara keras tiba-tiba datang dari langit. Semua orang mengangkat kepala dan menoleh, hanya untuk melihat lautan awan yang berputar. Segera, sebuah tablet batu muncul dari langit. Tablet batu ini sepertinya berakar di lautan awan, dan ditutupi oleh awan putih. Di bagian atas tablet batu, ada tiga kata berwarna merah darah keluarga Tendo. Prasasti percobaan klan. Klan Tendo. Salah satu Grand Luo tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Semua orang saling memandang dengan bingung, sebelum berbalik ke arah Grand Luo. Yang mulia Red Flame, klan Tendo apa yang kamu bicarakan? Yang mulia Red Flame menatap prasasti batu itu dengan penuh semangat. Tidak ada di antara kalian yang pernah mendengarnya. Dahulu kala, saya memperoleh Slip Giok yang mencatat hal-hal kuno secara kebetulan, dan dikatakan bahwa sebenarnya ada sekelompok dewa tersembunyi di langit dan bumi yang memiliki kemampuan luar biasa. Setiap kali peristiwa besar terjadi di dimensi abadi atau ketika menghadapi bencana, dewa tersembunyi ini akan muncul ke dunia untuk menyelamatkan yang sekarat, menyembuhkan yang terluka, dan membawa perdamaian ke dunia. Siapa sangka legenda itu benar adanya? Sepertinya kami telah dipilih oleh klan Tendo untuk mengikuti uji coba ini. Jika kami berhasil, kami akan menjadi anggota klan Tendo di masa depan. Ini adalah peluang bagus. Sebuah peluang besar. Takdir. Semua orang tampak sama bersemangatnya dengan Yang Mulia Red Flame ketika mereka mendengar hal itu. Ningqi adalah satu-satunya yang mengerutkan bibir dengan jijik. Mereka akan sangat kecewa jika mengetahui warna asli klan Tendo. 2802 Pasti ada makna yang lebih dalam dibalik kemunculan monumen batu ini. Mungkin itu seperti peringkat Dao Surgawi yang kalian semua bicarakan, memberi peringkat pada orang. Tetua Changshu menebak. Sebelum dia tiba di sini, dia tidak tahu apa-apa tentang peringkat Dao Surgawi. Baru setelah dia tiba di sini seseorang memberitahunya tentang hal itu. Yang Mulia Scarlet Flame mengangguk tanpa sadar. Seharusnya begitu. Lihat, sudah ada kata-kata yang muncul di prasasti percobaan klan Tendo. Gren Luo dari alam surga zenit menunjuk ke langit dan berseru. Budidaya Gren Luo dari alam surga zenit ini mirip dengan Yang Mulia Api Merah Tua. Dia juga seorang surgawi emas zenit tingkat menengah yang telah mencapai 13 buah jalan. Dia berasal dari Warfire Mystic Realm yang jauh dan menyebut dirinya sebagai tetua Agung Raja Ekstrim. Semua orang menoleh dan melihat beberapa kata di atasnya. Itu tampak seperti sebuah nama. Dari atas hingga bawah, nama-nama itu terus bermunculan, seolah tak ada habisnya. Tak lama kemudian, sudah ada lebih dari satu juta nama. Namun, makhluk abadi memiliki pikiran yang jernih. Dia bingung dengan nama-nama yang padat ini. Saudara Changshu, bukankah itu gelarmu? Yang Mulia Api Merah terkejut. Di mana? Semua orang buru-buru mencari. Benar saja, mereka menemukan gelar Pak Tua Changshu di tengah. Jika ini peringkatnya, Saudara Changshu, peringkatmu sudah cukup tinggi. Yang Mulia Scarlet Flame berkata dengan iri. Supremasi Scarlet Flame, namamu juga telah muncul. Tidak jauh di belakang broter Changshu. Kata leluhur Agung Raja Ekstrim. Yang Mulia Scarlet Flame melihat lebih dekat dan menemukan namanya. Jaraknya sekitar seribu nama dari Pak Tua Changshu. Dia langsung merasa bersyukur. Segera, masing-masing Grenluo menemukan nama atau gelarnya. Ada beberapa yang gelarnya tidak muncul, tapi ada sedikit kegembiraan di kedalaman mata mereka. Ketika Grenluo yang lain melihat itu, mereka segera menyadari bahwa Grenluo tidak mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Nama atau Gelar Terkesiap, semua orang menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah tertentu dengan tidak percaya, di mana seorang Grenluo yang tampak berusia tiga puluhan duduk dengan ekspresi agak tenang. Kultivasinya telah mencapai Grenluo Golden Immortal tahap akhir, menjadikannya yang terkuat di antara mereka yang hadir. Tidak ada Grenluo yang lain. Dia menyebut dirinya sebagai biksu pencari hati, dan saat ini, dia berada di peringkat lima ribu teratas dalam prasasti percobaan Klantian Dao. Dibandingkan dengan Grenluo lainnya yang berperingkat ratusan ribu, dia terlalu kuat. Pertapa Wen Xin, sepertinya kamu mempunyai peluang tertinggi untuk bergabung dengan Klantian Dao. Yang Mulia Scarlet Flame berkata dengan iri. Pada saat itu, Pak Tua Changshu melirik Ningqi. Teman kecil Wu, namamu tidak muncul di prasasti percobaan. Namun, dengan kekuatanmu, bahkan aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawanmu. Sepertinya kamu tidak memberitahu kami nama aslimu. Yang Mulia Redfire, Tetua Agung Raja Ekstrim, Master Wen Xin, dan Grenluo lainnya semua memandang ke arah Ningqi ketika mereka mendengar hal itu. Pak Tua Changshu benar. Jika mereka mengurutkannya berdasarkan potensi, potensi Ningqi mungkin yang terbaik di antara mereka. Sebelumnya, mereka belum pernah melihat seseorang dengan budidaya Dewa Emas yang sempurna. Dia telah mengalahkan beberapa Dewa Emas sempurna tahap awal dengan tangan kosong. Mungkin karena tingkat kultivasi saya terlalu rendah dan saya bahkan tidak masuk peringkat. Ningqi tersenyum, namun tatapannya tertuju pada bagian paling atas prasasti percobaan Klantian Dao. Namanya menduduki peringkat seratus besar. Di antara seratus nama teratas, ada beberapa nama yang pernah dilihatnya di peringkat surgawi, namun beberapa belum pernah dilihatnya sebelumnya. Namun, Ningqi melihat beberapa wajah familiar antara seratus teratas dan dua ratus teratas. Mo Xie, Kaisar Putih. Di belakang mereka ada Suanyuan Zongtian, Longcheng, Prodo. Kali ini, Klantian Dao telah membuat langkah besar. Tidak diketahui berapa banyak orang yang mereka tangkap untuk berpartisipasi dalam uji coba ini. Apakah begitu? Semua orang saling memandang dan tersenyum, seolah setuju dengan kata-kata Ningqi. Namun, hanya mereka yang tahu apa yang mereka pikirkan. Tuan Wen Xin menghela nafas. Dengan munculnya prasasti ini, saya khawatir hari-hari kita tidak akan sesantai dulu. Benar. Semakin tinggi rangking seseorang, semakin tinggi pula peluang untuk bergabung dengan Klantian Dao. Cara untuk mendapatkan rangking yang lebih tinggi mungkin dengan saling membunuh, sama seperti saat kita meninggalkan kota itu. Kita bunuh sampai hanya tersisa sepuluh dan pergi ke tempat percobaan lain, atau kita keluar dan menghadapi monster jahat yang telah mereka atur. Yang Mulia Scarlet Flame mengangguk. Bagaimanapun, mari kita bekerja sama. Apapun yang terjadi, mari bekerja sama untuk maju dan mundur bersama. Kata leluhur Raja Ekstrim. Saya setuju. Penatua Changshu mengangguk. Saya setuju. Saya setuju. Hanya dengan bekerja sama kita akan mampu mengatasi kekacauan yang akan datang. Kalau begitu, ayo bekerja sama. Dren Luo mengangguk. Saat ini, hanya Ningki yang tidak berbicara. Mereka semua memandang ke arah Ningki. Biksu Wenshin tersenyum dan bertanya, Temanku, bagaimana menurutmu? Kalau begitu ayo maju dan mundur bersama. Ningki tersenyum acuh tak acuh. Melihat Ningki setuju, mereka semua tersenyum. Apakah itu kecakapan bertarung Ningki sendiri atau orang yang tinggal di dalam gua sepanjang hari dan tidak pernah keluar, bahkan mereka tidak dapat melihatnya, mereka dapat dianggap sebagai kecakapan bertarung yang sangat penting dalam kekacauan yang akan terjadi. Setelah itu, beberapa bulan damai berlalu. Selama bulan-bulan itu, Ningki hampir selalu berada di tempat pelatihan budidaya elit. Ketika dia lelah bermeditasi, dia akan mengeluarkan empat pedang pembunuh abadi dan menempanya, sekaligus meningkatkan kemahirannya dalam teknik tempering sembilan neraka. Teknik tempering sembilan neraka Ningki telah dikembangkan ke tingkat kelima. Masih ada empat level lagi, dan tidak mudah untuk menaikkannya. Terkadang, dia berpikir jika teknik tempering sembilan neraka ditukar dari Menara Merit, dengan kekayaannya, dia mungkin bisa menaikkannya ke level tertinggi dalam hitungan menit. Buah Dao masih tampak jauh, dan Ningki tidak dapat menemukan penyebab yang menjadi miliknya. Suatu hari, Ningki kembali ke guanya dari tempat pelatihan budidaya elit. Dia baru saja melangkah keluar untuk menghirup udara segar dua kali ketika dia melihat seratus siluet terbang ke arahnya dari Cakrawala. Awalnya, itu hanya titik hitam, tapi dalam sekejap, mereka sampai di atas pegunungan. Biksu Wenshin dan Gren Luo lainnya sepertinya juga merasakannya, dan berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya. Dia memandang mereka dengan waspada. Rekan-rekan Daois, ini tempatnya. Anak itu hanyalah seorang Dewa Emas sejati, namun kecakapan bertarungnya sebanding dengan Dewa Emas Luo besar tingkat menengah. Peringkatnya pasti sangat tinggi, dan jika kita membunuhnya, kita peringkatnya pasti akan naik dengan selisih yang besar. Seorang lelaki tua yang hanya memiliki beberapa halai rambut tersisa dan tampak seperti dia akan mati berkata kepada seratus Gren Luo di sampingnya dengan senyum sinis dan tampil menunjuk ke arah Ningki. 2803 Ketika Wenshin melihat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk terbang ke langit dan mendarat di samping Ningki dari pintu masuk guanya, menatap dengan serius ke arah kelompok Gren Luo. Namun, ada beberapa yang tidak bergerak dan bahkan tidak keluar dari gua tempat tinggalnya, seolah tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Rekan-rekan Daois, kita tinggal di sini untuk sementara waktu dan mengurus urusan kita sendiri. Kita tidak perlu saling adu pedang, kan? Wenshin tersenyum dan menangkupkan tangannya. Yang mulia Red Flame, Penatua umur panjang, Patriark Raja Tertinggi, dan Gren Luo lainnya memasang ekspresi buruk di wajah mereka. Mereka membandingkan jarak di antara mereka dan tahu bahwa mereka kemungkinan besar akan mati di sini jika bertarung. Namun, karena mereka telah sepakat untuk maju dan mundur bersama, mereka tidak boleh kehilangan muka meskipun mereka sadar akan bahaya yang ada. Oleh karena itu, mereka berbalik dan pergi. Oh, Gren Luo Golden Immortal tahap akhir. Kamu seharusnya menjadi yang terkuat di antara Gren Luo ini, iya. Di samping lelaki tua itu, seorang Gren Luo dengan fisik kokoh dan kehadiran yang tidak lebih lemah dari senyum Wenshin. Kamu menyanjungku. Aku bukan yang terkuat. Dia bertanya pada kekasihnya sambil tersenyum. Serahkan anak itu pada kami dan kami akan melupakan masalah hari ini. Tidak perlu bagimu untuk membela Golden Immortal belaka, bukan. Yang lain tersenyum. Pada saat itu, Ning Yi, yang berdiri di bawah bayang-bayang gua tempat tinggalnya, menunjukkan sedikit pertanyaan di matanya. Namun, Ning Yi menggelengkan kepalanya sedikit, dan sebelum Wenshin dapat berbicara, dia melangkah ke udara dan berdiri di hadapan pihak lain dari jauh. Apa yang terjadi, Saudara Wu? Wenshin dan yang lainnya saling memandang, mata mereka menunjukkan sedikit keterkejutan dan ketidakpastian. Bisakah Ning Yi bersiap melawan mereka secara langsung? Nak, bisakah kamu lebih kuat dari seratus Gren Luo di pihak kami tidak peduli seberapa kuatnya kamu. Anda pasti akan mati hari ini. Jika ada kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk tidak terlalu sombong. Tria tua berambut tipis itu tertawa sinis pada Ning Yi dan mengirimkan suaranya. Tiga Gren Luo lainnya yang telah diberi pelajaran oleh Ning Yi juga memiliki tatapan sombong di mata mereka. Saya pernah mendengar bahwa Anda sangat kuat dan dapat mengalahkan Gren Luo tahap awal. Saya agak penasaran. Ayo, serang saya. Coba saya lihat betapa kuatnya Anda. Gren Luo kokoh yang budidayanya tidak lebih lemah dari Wenshin tersenyum pada Ning Yi. Suara mendesing. Cahaya pedang menyala dan menghilang. Celah berdarah muncul di antara alis pria itu, dan darah segar terus mengalir keluar dari sana. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan, dan secara bertahap, vitalitasnya menghilang. Bola matanya tampak tertutup lapisan abu, dan mayatnya jatuh ke tanah. Ini yang mulia Red Flame dan Pak Tua Changshu saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Gren Luo seperti Gren Elder Raja Ekstrim tidak jauh lebih baik. Beberapa dari mereka mengucek mata, bertanya-tanya apakah mata mereka sedang mempermainkan mereka. Bagaimana Zenith Heaven Golden Immortal tahap akhir bisa dibunuh dengan satu tebasan. Ilmu Pedang Yang Luar Biasa Biksu Wenshin menatap Ning Yi dengan ekspresi serius, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Gerakan Ning Yi tidak berhenti. Setelah mengayunkan pedangnya, dia mengayunkan pedangnya untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya. Delapan puluh kali, delapan puluh delapan kali, sembilan puluh enam kali. Dengan setiap ayunan, Gren Luo akan mati ketakutan, jatuh dengan keras ke tanah dari langit. Setelah ayunan ke sembilan puluh enam, satu-satunya Gren Luo yang tersisa berdiri di langit adalah empat orang yang telah diberi pelajaran oleh Ning Yi. Apakah kamu manusia atau hantu? Keempat Gren Luo menatap Ning Yi dengan ketakutan yang tak terukur, keringat dingin mengucur di wajah mereka. Yang mulia Red Flame dan Gren Luo lainnya juga tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka telah melebih-lebihkan kemampuan Ning Yi, tetapi kemampuan yang dia tunjukkan hari ini sama sekali tidak dapat mereka pahami. Baik itu Gren Luo tahap awal atau akhir, mereka semua terbunuh dengan satu ayunan pedangnya. Bahkan jika itu adalah eksistensi pada tingkat yang sempurna, ia tidak akan mampu melakukan itu, bukan? Gren Luo yang tidak berniat menunjukkan diri sekarang diam-diam berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya, menatap Ning Yi dengan kaget. Tentu saja aku hantu bagimu. Sudut bibir Ning Yi sedikit melengkung. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya, dan tetua berambut tipis itu mati sebelum dia sempat bereaksi. Tiga orang lainnya mencoba melarikan diri, tetapi bahkan sebelum mereka bisa bergerak sejauh seratus kaki, cahaya pedang mengejar mereka dan mengubah mereka menjadi mayat. Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, lebih dari seratus Gren Luo semuanya menjadi mayat tanpa tanda-tanda kehidupan. Sepuluh ribu poin prestasi, ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Ning Yi bergumam pada dirinya sendiri dan melihat keprasasti percobaan Klantendo, menyadari bahwa peringkatnya telah meningkat beberapa tempat. Ketika Ning Yi mendarat di tanah, yang mulia Red Flame dan yang lainnya menatapnya dengan sedikit ketakutan di mata mereka, tidak berani mendekatinya sama sekali. Hanya biksu Wen Xin yang melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum, Teman muda Wu, apakah kamu mewarisi seni pedang ini dari bintang leluhur? Anda pernah melihatnya, Senior Wen Xin? Ning Yi tersenyum penasaran. Saya melihatnya sekali dari jauh ketika saya masih muda. Wen Xin menghela nafas, dan cara dia memandang Ning Yi sangat berbeda sekarang. Jika dia pernah menjadi Grand Luo Golden Immortal tahap akhir sebelumnya dan selalu membawa sedikit arogansi yang tak terlihat di hadapan Ning Yi, dia sekarang menempatkan dirinya pada level yang sama dengan Ning Yi, atau bahkan mungkin lebih rendah. Rumor mengatakan bahwa Ning Bei Xuan, orang nomor satu di peringkat keabadian bumi di dunia asal, juga telah mengembangkan semacam teknik pedang menakjubkan yang bisa membunuh Grand Luo dengan satu ayunan pedangnya. Teknik pedang teman muda Wu tidak pucat jika dibandingkan sama sekali. Yang mulia Red Flame tiba-tiba berseru kagum. Ekspresi patriark raja ekstrim menjadi aneh, dan dia bertukar pandang dengan Grand Luo lainnya sebelum beralih ke Ning Yi seolah menunggu jawaban. Melihat suasananya menjadi agak canggung seolah-olah udaranya sendiri telah membeku, yang mulia Red Flame tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tanpa sadar berseru pada Ning Yi, teman muda Wu, bisakah kamu? Aku sudah menyembunyikan banyak hal darimu sebelumnya, maafkan aku. Ning Yi menghela nafas dalam hati dan tersenyum sambil menangkupkan tinjunya. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, tetapi pedang penghancur cinta terlalu mencolok, dan siapapun yang mendengar tentang apa yang terjadi di dunia asal akan dapat menebak identitasnya. Semua orang sudah mengetahui identitas asli Ning Yi ketika mereka melihatnya, dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Ning Bei Xuan, orang nomor satu di peringkat keabadian bumi, telah menjadi dewa emas sepenuhnya dalam waktu singkat, membunuh Grand Luo seolah-olah dia sedang memotong sayuran. Kemampuan seperti itu tidak diragukan lagi adalah yang nomor satu di antara semua keajaiban yang pernah mereka lihat. 1. Tidak kusangka kamu adalah Ning Bei Xuan, teman muda. Sungguh, melihatmu secara langsung lebih baik daripada mendengar tentangmu secara langsung. Beberapa Grand Luo melesat di udara dan mendarat di hadapan Ning Yi, tersenyum dan menangkupkan tinju mereka. Yang mulia Red Flame dan yang lainnya memandang Grand Luo dengan aneh. Rekan Daois, dari mana saja kamu? Patua Changsu tersenyum. Benar, kenapa aku tidak melihatmu? 2.804 Yah, kami baru saja menyiapkan formasi di gua tempat tinggal sehingga kami bisa membuat mereka lengah jika terjadi perkelahian. Salah satu Grand Luo tersenyum canggung. Itu benar. Grand Luo yang lain mengangguk setuju. Kamu boleh pergi sekarang. Yang mulia Wen Xin tersenyum tipis. Dewa Surgawi Agung tercengang ketika mereka mendengar ini, dan ekspresi mereka langsung menjadi gelap. Sekarang setelah mereka meninggalkan monumen percobaan, kekacauan akan segera terjadi. Terlebih lagi, monster seperti Ning Yi ada di sini, jadi tinggal di sini tentu saja adalah yang paling aman. Jika mereka meninggalkan tempat ini, mereka mungkin akan dikepung dan dibunuh oleh beberapa orang di sepanjang jalan. Yang mulia Wen Xin, mengapa anda meminta kami pergi? Bukankah kita sepakat untuk maju dan mundur bersama? Salah satu Grand Luo berkata dengan ekspresi jelek. Kalian pasti berkulit tebal, di mana kalian ketika mereka datang untuk membunuh saudara Ning. Apakah anda akan keluar dan menjelatnya setelah dia selesai? Yang mulia Red Flame mencibir, sedikit rasa jijik muncul di matanya. Mungkin kamu bisa bertanya pada teman muda kita Ning. Jika dia bersedia, kamu boleh tinggal. Patua Changshu tiba-tiba berbicara. Grand Luo buru-buru menatap Ning Yi ketika mereka mendengar itu. Kamu akan berakhir seperti mereka jika kamu tidak pergi. Ning Yi menunjuk ke mayat di dekatnya. Kami berangkat sekarang. Grand Luo berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang, takut mereka akan dibunuh oleh Ning Yi jika mereka terlalu lambat. Selamat, Ning muda. Kamu telah membunuh lebih dari 100 Grand Luo sekaligus. Berapa banyak sumber daya budidaya yang akan kamu dapatkan? Pantas saja Klantian Dao mengatakan bahwa tempat ini kaya dengan sumber daya budidaya. Yang mulia Red Flame memandangi mayat-mayat di dekatnya dengan sedikit rasa iri. Karena kita maju dan mundur bersama, mari kita bagi sumber daya mereka bersama-sama. Ning Yi tersenyum. Semua orang sedikit terkejut ketika mendengar itu, dan sedikit rasa tidak percaya muncul di mata mereka. Apakah ini sebuah lelucon, atau ujian? Itu adalah kekayaan lebih dari 100 Grand Luo, dan dia meminta mereka membaginya. Saudara Ning, apakah yang baru saja kamu katakan itu benar? Yang mulia Red Flame memandang Ning Yi dengan curiga. Tentu saja. Ning Yi tersenyum. Patua Changshu, Patriark Raja Ekstrim, dan Grand Luo lainnya semuanya juga membenarkannya. Mereka berdua terkejut sekaligus gembira saat melihat Ning Yi tidak bercanda, tetapi mereka tidak melakukan apapun dan malah memandang yang mulia Wen Xin. Mari kita bagi. Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan membagi kekayaan yang kita peroleh di sini secara merata. Kita tidak menyimpan apapun untuk diri kita sendiri. Wen Xin berkata sambil tersenyum. Yang mulia Red Flame tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia segera mengumpulkan cincin interspatial dari mayat Daluo. Selama itu sedikit berharga, dia tidak akan membiarkannya pergi. Akhirnya, dia mengurutkannya menjadi lebih dari 20 bagian, dan semua orang mendapat satu, termasuk Ning Yi. Meskipun Ning Yi tidak menyukainya, dia tidak menolaknya. Kalau tidak, itu akan terlalu mencolok. Tidak ada yang tahu bagaimana berita itu menyebar setelah kejadian hari ini. Mungkin seseorang telah memperhatikan dari jauh, tetapi semua orang dalam jarak 5000 km mengetahui tempat di mana lebih dari 20 Gren Luo tinggal. Metode mereka sangat menakutkan bahkan 100 Gren Luo akan mati jika mereka datang ke sini. Memadamkan Ki Yi, jangan lari lagi. Dengan kita bergandengan tangan, meskipun kamu lari sampai ke ujung bumi, hanya kematian yang menantimu. Mengapa kamu tidak berinisiatif menyerahkan benda itu? Mungkin aku bisa bernegosiasi dengan mereka dan selamatkan hidupmu. Yang berbicara adalah seorang wanita secantik bunga. Dia memasang senyum tipis di wajahnya, dan matanya dipenuhi rasa bangga. Dilihat dari kultivasinya, dia telah mencapai alam abadis surga kesempurnaan agung. Ada 7-8 sosok di samping wanita itu. Mereka semua adalah pria muda, dan budidaya mereka berkisar dari alam abadis surga tengah hingga alam abadis surga kesempurnaan agung. Tunggu! Saudara Ki Yi, kita sudah saling kenal selama lebih dari 100 tahun. Mengapa merusak persahabatan kita karena hal-hal eksternal? Mengapa Anda tidak membaginya dengan kami? Kita masih bisa menjadi saudara di masa depan. Salah satu pemuda tertawa panjang dan keras. Ada sosok yang agak basah kuyuk di depan mereka. Seluruh tubuhnya penuh luka, dan darah merembes dari sudut mulutnya. Wajahnya pucat, dan kecepatannya perlahan melambat seolah staminanya melemah. Ling Fei, kamu adalah istriku dan kekasihku, tetapi kamu bergandengan tangan dengan para bajingan yang lebih buruk dari babi dan anjing ini untuk membunuhku. Aku pasti buta karena telah bersamamu selama ini. Ki Yi meraung tanpa menoleh, suaranya membawa sedikit kesedihan dan kemarahan. Dia hanyalah seorang landak gunung di bintang surga tak terbatas, dan kemudian diajari seni naga gajah penjaga secara kebetulan. Kemudian, tanpa disadari dia tiba di alam abadi selama pelatihannya. Sejak saat itu, dia seperti seekor naga di lautan, seekor ikan di dalam air. Dia memperoleh pertemuan kebetulan satu demi satu, dan budidayanya meningkat pesat. Hanya dalam waktu 100 tahun lebih sedikit, dia telah menjadi puncak surga abadi, dan kecakapan bertarungnya berada di luar jangkauan surga abadi biasa. Karena itu, ia berkenalan dengan rekan daunnya, Ling Fei, dan juga berteman dengan sekelompok jenius surgawi. Mereka menjelajahi alam abadi bersama-sama. Tanpa diduga, setelah mereka ditangkap dan dibawa ke tempat latihan ini, mereka menghadapi beberapa musuh yang kuat. Ki Yi hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Selama periode waktu ini, Ling Fei dan saudara laki-lakinya secara tidak sengaja menemukan bahwa Ki Yi mengembangkan seni penjaga naga gajah. Itu bukanlah seni biasa, jadi mereka membuat jebakan agar dia menderita luka serius. Mereka berusaha memaksanya untuk mengungkapkan inti dari seni naga gajah penjaga. Ki Yi, jika kamu benar-benar mencintaiku, kenapa kamu tidak berbagi karya senimu denganku? Seni gajah naga penjaga setidaknya merupakan seni peringkat ke-7, tetapi saya hanya mengembangkan seni peringkat ke-4. Beraninya kamu mengatakan kamu mencintaiku? Mata Ling Fei menunjukkan sedikit kebencian. Ling Fei tidak perlu berbicara dengannya. Anak ini egois. Dia memiliki seni seperti itu, tapi dia tidak mau membaginya dengan kita. Dia memaksa kita melakukannya sendiri. Seni penjaga naga gajah diberikan kepadaku oleh kakak Bei Suan. Ini adalah karya seninya. Tanpa izinnya, aku tidak bisa menyebarkannya kepada orang lain. Apakah kamu tidak mengerti? Baiklah, kalian semua adalah serigala yang rakus. Tidak peduli bagaimana aku menjelaskannya, itu tidak ada gunanya. Ki Yi meraung marah. Tiba-tiba, dia melihat pegunungan di depannya. Sosoknya bergerak sedikit dan dia terbang menuju pegunungan. Serang dengan sekuat tenaga. Mungkin ada beberapa kultifator senior yang maha kuasa di pegunungan ini. Jika mereka bertemu dengan kita, segalanya akan menjadi masalah. Ling Fei berteriak ke kiri dan ke kanan. Baiklah, raungan melengking terdengar dari punggung Ki Yi. Serangan gabungan semua orang mendarat di punggung Ki Yi dengan ledakan. Meskipun Ki Yi mengolah seni naga gajah penjara dan tubuh kedagingannya jauh lebih kuat daripada dewa surga puncak biasa, dia masih terluka para oleh serangan ini. Meridian jantungnya sedikit retak. Tubuhnya terbang seperti bola meriam dan menabrak lembah, menimbulkan awan debu. Astaga! Astaga! Ling Fei dan yang lainnya mendarat di depan Ki Yi dan mengelilinginya. Ling Fei menatap Ki Yi dengan sedikit ejekan di matanya. Kau tidak punya tempat untuk lari. Serahkan seni naga gajah pengawas. Hahaha! Ki Yi terhuyung berdiri dan tertawa memekakkan telinga. Sedikit kegilaan muncul di wajahnya. Bahkan jika aku mati, kamu tidak akan mendapatkan karya seniku. Dia akan menghancurkan jiwa ilahinya sendiri. Sangat menentukan. Semua orang tidak percaya dan tanpa sadar mereka mundur beberapa puluh kaki. Aku minta maaf telah mengecewakanmu, kakak Bei Suan. Bibir Ki Yi melengkung. Ki abadi di tubuhnya telah berkumpul di jiwa ilahinya. Saat ini, dia seperti bom nuklir yang akan meledak. Itu sangat berbahaya. Di saat yang sama, suara yang sedikit terkejut tiba-tiba datang dari belakang Ki Yi. Ki Yi, mengapa kamu di sini? 2805. Dia akan menghancurkan jiwanya sendiri. Saudara Ning, kamu kenal dia. Membubarkan. Yang mulia Wen Xin pindah dan muncul di samping Ki Yi. Dia dengan lembut menepuk dahi Ki Yi. Ki abadi yang disuntikkan Ki Yi ke dalam jiwa ilahi Ki Yi segera menyebar dan kembali ke anggota tubuh, tulang, meridian, dan meridiannya. Ling Fei dan yang lainnya menatap pemandangan itu dengan kaget. Sedikit rasa takut muncul di hati mereka ketika mereka menyadari bahwa ada hampir 20 Gren Luo berdiri di depan mereka. Ning Ki berjalan perlahan ke arah Ki Yi, mengerutkan kening sambil melirik Ling Fei dan yang lainnya, sebelum bertanya apa yang terjadi. Setelah keterkejutan awal, Ning Ki kembali tenang. Ki Yi sudah memiliki tanda kelandau surgawi di tubuhnya. Saat kembali ke bintang surga tak berujung, dia sudah mengetahui hal ini, jadi wajar jika dia terseret ke dalam ujian ini. Namun, basis budidaya Ki Yi telah melampaui imajinasi Ning Ki. Dia telah mencapai kesempurnaan surgawi abadi dalam waktu singkat, kecepatan kultifasi yang bahkan Ning Ki merasa rendah diri. Saudara Beixuan, apakah itu benar-benar kamu? Ki Yi memandang Ning Ki dengan agak bersemangat. Apakah ini saudara Beixuan yang dia bicarakan? Tatapan Ling Fei dan yang lainnya menjadi semakin aneh. Beberapa dari mereka secara tidak sadar mencoba mundur, tetapi Yang Mulia Redfire memperhatikan mereka dan tertawa. Jangan pergi ke manapun sebelum kita menyelesaikan semuanya. Eh! Yang lain saling bertukar pandang dan berdiri di tempat mereka berada dengan ekspresi agak jelek, tidak berani bergerak. Meskipun mereka ajaib, mereka tidak berani menggunakan metode mereka di hadapan Grenluo. Saudara Beixuan, saya mengalami keretakan spasial di planet surga tanpa akhir dan dikirim ke alam abadi. Lalu, saya menemukan. Ki Yi segera menceritakan pertemuannya. Yang Mulia Guru Wenshin dan Grenluo lainnya semuanya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Bukankah anak ini mengalami terlalu banyak pertemuan yang tidak disengaja? Dia benar-benar berubah dari seekor semut yang bahkan bukan manusia abadi menjadi kesempurnaan abadi surgawi dalam waktu sesingkat itu. Mereka secara tidak sadar memandang Ningki pada pemikiran itu. Mungkinkah ada hubungan khusus antara keajaiban ini? Saudara Ning sudah menjadi monster, dan anak ini tidak bisa lebih buruk lagi. Yang Mulia Redfire berpikir dalam hati. Maksudmu wanita ini adalah istrimu. Tatapan Ningki tertuju pada Lingfei, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Sekarang tidak lagi demikian, dia bekerja sama dengan saudara-saudaraku yang tidak berharga untuk mencuri teknik kultivasi yang diajarkan saudara Beiksuan kepadaku. Ki Yi menatap Lingfei dengan dingin, dengan sedikit kebencian di matanya. Itulah sebabnya kamu ingin menghancurkan jiwa ketuhananmu. Ningki berkata dengan ringan. Ya. Ki Yi menganggup dan berkata dengan nada kejam, bahkan jika jiwa kita dihancurkan dan kita tidak pernah memasuki siklus reinkarnasi, kita tidak akan membiarkan mereka mendapatkan apapun. Jika anak ini tidak mati, dia pasti akan meraih prestasi besar di masa depan. Wen Xin dan Gren Luo lainnya saling bertukar pandang dan menghela nafas dalam hati. Dalam pertempuran di dunia abadi, beberapa makhluk abadi mati secara fisik, tetapi jiwa mereka selamat, memberi mereka kesempatan untuk dilahirkan kembali. Makhluk abadi yang jiwanya tidak bertahan tidak diragukan lagi menghadapi musuh yang tangguh. Tapi, selama masih ada peluang untuk bertahan hidup, tidak ada makhluk abadi yang akan memilih untuk meledakan jiwa mereka sendiri. Dengan begitu, mereka benar-benar bisa bertahan hidup. Dalam hal ini, jika seseorang meninggal, segala sesuatu akan lenyap, tidak meninggalkan jejak di dunia abadi. Bahkan seorang kaisar abadi tidak akan mampu menghidupkan kembali mereka. Dewa yang punya nyali untuk menghancurkan diri sendiri biasanya sangat pandai bertarung. Mereka tegas dan berpikiran jernih, serta tidak peduli terhadap hidup dan mati. Keberadaan seperti itu tidak akan terlalu buruk di dunia abadi. Itu salah paham. Seorang pemuda menunjukkan sedikit ketakutan di wajahnya dan dengan cepat berkata kepada Kie, Kie, ini keputusan mereka. Saya dipaksa. Mereka mengancam saya bahwa jika saya tidak bergabung dengan mereka, mereka akan membunuh saya. Saya tidak punya pilihan. Itu benar, pasangan yang bersina ini berkolusi untuk mengacaukan pikiran kami. Kenyataannya, kami bahkan tidak ingin menyerangmu. Kie, kamu pasti tidak tahu kalau istrimu sudah lama terlibat dengannya. Mereka lah dalangnya. Melihat Kie tiba-tiba mendapat dukungan dari Gren Luo, orang-orang yang memburunya sebelumnya dengan cepat menjelaskan dan memohon belas kasihan. Anda, Anda. Pemuda yang berdiri paling dekat dengan Ling Fei memasang ekspresi marah di wajahnya. Dia memelototi orang-orang di sekitarnya dengan kejam dan sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara. Saat ini, mata Ling Fei memerah saat dia menatap Kie, suamiku, aku dipaksa. Tubuhku diracuni, aku terpaksa melakukan ini. Yang mulia Red Flame dan Gren Luo lainnya menyeringai ketika mereka melihat itu, menyaksikan pertunjukan memohon belas kasihan dengan penuh minat. Ling Fei, bahkan kamu. Pemuda itu memandang Ling Fei dengan tidak percaya, tiba-tiba mengalami perasaan yang sama seperti Kie ketika dia dihianati oleh kekasihnya. Kie terkejut dan menatap Ling Fei dengan sedikit keraguan. Melihat itu, Ling Fei merasa ada peluang dan segera berjalan menuju Kie. Suamiku, aku tidak mengira Fang Wenbo akan begitu kejam. Dia menemukan kesempatan untuk meracuniku. Jika aku tidak mematuhinya, aku akan mati. Ningki memandang Ling Fei dengan tenang. Ekspresi wanita itu tulus, dan emosi yang diungkapkannya tepat. Tidak salah jika dia menganugerahinya penghargaan aktris terbaik. Saudara Beiksuan, saya terluka parah dan tidak bisa melawan. Bisakah Anda membantu saya? Kie memandang Ningki. Apa itu? Sudut bibir Ningki melengkung. Bantu aku membunuh perempuan jalan ini. Kie memelototi Ling Fei, matanya dipenuhi niat membunuh yang tak ada habisnya. Langkah kaki Ling Fei terhenti saat matanya menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Kie, kamu. Dia tidak menyangka bahwa orang udik yang telah ditipu olehnya akan begitu tegas hari ini. Apakah dia sama sekali tidak peduli dengan hubungan masa lalu mereka? Ningyi. Ningki berkata dengan tenang. Ya. Ningyi, yang berdiri di pintu masuk gua tempat tinggal, melonjak ke udara dan mendarat di depan Ling Fei seperti bola meriam. Saat kakinya menyentuh tanah, tanah seakan bergetar. Ningyi awalnya tingginya tiga kaki, tetapi setelah diperbaiki oleh Ningki, dia bisa mengubah tinggi badannya sesuka hati. Meskipun dia telah menyusut menjadi sekitar tiga kaki, dia masih menjadi raksasa bagi Ling Fei. Ketakutan memenuhi mata Ling Fei. Sebelum dia dapat berbicara, Ningyi telah menamparnya hingga menjadi kabut berdarah. Telapak tangan Kie berubah menjadi kabut berdarah. Kie, kamu sangat kejam. Fang Wenbo memandangi kabut berdarah itu dengan tidak percaya, matanya dipenuhi rasa sakit hati. Kita sudah bersaudara selama bertahun-tahun, tapi aku tidak tahu kalau kamu adalah seorang kekasih. Kalau begitu, biarkan dia. Kie memandang Fang Wenbo dengan dingin. 2806. Di dalam gua tempat tinggalnya. Ningki dan Kie duduk berhadap-hadapan. Ningyi berdiri di sudut dengan tenang. Kie akan meliriknya dari waktu ke waktu, merasa penasaran dengan Ningyi. Kie menggunakan enam jam untuk menjelaskan proses kultivasinya secara detail. Ningki tahu bahwa seninaga penjara gajah miliknya telah mencapai tingkat kelima dan tampaknya telah mencapai hambatan. Kakak Beiksuan, aku telah mencarimu selama ini. Sayangnya, aku tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Saat aku pertama kali melihat seseorang dengan nama yang sama denganmu di peringkat abadi bumi, aku hampir mengira itu adalah kamu. Kie menghela nafas. Ningki memasang ekspresi aneh. Hampir mengira itu aku. Apa yang berubah pikiran anda kemudian? Ini, aku sudah memberitahu mereka sebelumnya, tapi mereka semua mengatakan itu tidak mungkin. Lagi pula, hanya ada sedikit eksistensi di peringkat dausurgawi di dunia abadi. Kie tersenyum. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia memandang Ningki dengan hati-hati. Apakah aku salah? Ya. Ningki mengangguk. Yang ada di peringkat dausurgawi adalah aku. Kie menjadi bersemangat. Saya tahu bahwa kakak Beiksuan akan mampu membuat dirinya terkenal di dunia abadi. Baiklah, jangan bicarakan ini. Saya dapat melihat bahwa kecepatan kultivasi anda cukup bagus. Yang kurang dari anda adalah sumber daya kultivasi. Saya punya beberapa di sini. Lihat apakah anda memerlukan sesuatu. Ningki tersenyum, mengeluarkan sebuah cincin, dan melemparkannya ke Kie. Kie melihatnya dan tersentak. Kakak Beiksuan, ada terlalu banyak barang berharga di sini. Ambil saja jika aku memberikannya padamu. Ningki tersenyum. Ini adalah milik kaisar abadi, jadi secara alami sangat berharga bagi Kie. Setelah Kie menerimanya, hatinya dipenuhi rasa terima kasih. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu yang tidak biasa tentang tempat ini dan bertanya pada Ningki, Kakak Beiksuan, menurutmu tempat apa ini? Apa latar belakang siluet yang muncul tadi? Apa gunanya tablet percobaan klan Tiandao? Klan Dao Surgawi tidak lebih dari klan orang-orang keji. Ingat itu, alasan mereka membuka ujian api ini adalah untuk memberi mereka darah segar. Mereka yang terpilih untuk memasuki tempat ini semuanya memiliki bakat terpendam yang melampaui bakat terpendam mereka. Dewa biasa, itu termasuk takdir dan keberuntungan karma. Ningki tersenyum. Klan tercelah. Kie terkejut. Apakah kamu tahu kenapa aku mengajarimu seni naga gajah yang memenjarakan? Ningki tersenyum. Aku tidak tahu. Kie menggelengkan kepalanya. Dia sudah sering memikirkan hal ini. Dia tidak memiliki akar roh di tubuhnya, jadi mengapa dia dipilih oleh Ningki dan menerima metode kultivasi yang begitu kuat? Karena merek di tubuhmu, aku bisa merasakan bahwa kamu telah ditandai oleh klan Tiandao. Ningki tersenyum. Aku juga. Setiap orang yang datang ke sini telah ditandai oleh keluarga Dao Surgawi. Mereka memiliki tanda keluarga Dao Surgawi pada mereka. Mereka pasti menggunakan semacam kemampuan ilahi untuk berkomunikasi dengan tanda itu, memungkinkan mereka untuk langsung menarik kita. Di sini. Jadi begitu. Sedikit pemahaman melintas di mata Kie. Setelah jeda singkat, hati Kie sedikit bergetar. Karena Ningki menyebut klan Dao Surgawi sebagai klan tercela, itu berarti pasti ada permusuhan di antara mereka. Memikirkan hal ini, Kie segera berkata, Kakak Beiksuan, aku akan pergi bersamamu. Karena ini keluargaku, ayo cari cara untuk meninggalkan tempat ini. Meski mereka adalah orang-orang tercela, mereka masih punya tipu muslihat. Kemungkinan mereka meninggalkan tempat ini sangat kecil. Biarkan saja alam mengambil jalannya sekarang dan bertindak sesuai situasi. Kita tidak tahu sampai kapan uji coba ini akan bertahan lama. Budidaya Anda telah mencapai hambatan, sehingga Anda dapat menggunakan sumber daya budidaya ini untuk melihat apakah Anda dapat menerobos ke alam emas. Kekal. Ningki tersenyum. Baiklah. Kie mengangguk. Pada tahun-tahun berikutnya, lembah itu pada dasarnya damai. Bahkan jika Grenluo lewat, mereka sengaja mengambil jalan memutar, tidak berani memasuki lembah. Pada hari ini, guntur emas bergemuruh di langit. Awan yang tampak terbakar dengan amukan api mengembun di atas lembah. Master Wen Xin, Yang Mulia Api Merah Tua, Patua Changshu, Tetua Agung Raja Ekstrim, dan Grenluo lainnya semuanya berjalan keluar dari gua mereka dan tiba di samping Ningki, memandang Kie yang sedang bersiap menghadapi kenaikannya. Saudara Ning, bakat adik laki-lakimu sungguh luar biasa. Sudah berapa lama sejak dia mulai melewati kesengsaraan tulang abadi? Yang Mulia Scarlet Flame menghela nafas. Pak Tua Changshu tersenyum. Saya telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum saya memiliki kesempatan untuk melewati kesengsaraan tulang abadi. Kie baru berkultivasi selama beberapa ratus tahun, bukan? Kesengsaraan tulang abadi baru saja dimulai. Semuanya? Jangan puji dia lagi. Anak itu pasti akan merasa sombong jika mendengarnya. Ningki tersenyum. Aku ingin tahu berapa banyak kesengsaraan tulang abadi yang akan terjadi. Semua orang saling memandang, merasa sedikit penasaran. Dalam jalur kultivasi, selain jumlah Grenluo yang memperoleh buah dao, kesengsaraan tulang abadi yang terjadi ketika Dewa Surgawi naik ke alam abadi emas juga dapat mengungkapkan bakat dan masa depan seseorang. Segera, kesengsaraan guntur mulai turun. Ekspresi Kie serius. Dia telah mendengar Ningki berbicara tentang betapa mengerikannya kesengsaraan tulang abadi, jadi dia tidak berani gegabuh. Ledakan. Kesengsaraan tulang abadi yang pertama turun, dan Kie berhasil melewatinya. Itu sesuai ekspektasi semua orang, jadi pemandangannya agak tenang. Ledakan. Kesengsaraan tulang abadi yang kedua turun. Kie tampak sedikit compang camping, tapi sepertinya dia masih memiliki sisa tenaga. Semua orang menduga bahwa dia bisa melewati setidaknya tiga kesengsaraan tulang abadi. Namun, saat kesengsaraan tulang abadi turun satu demi satu, ekspresi guru Wen Xin dan yang lainnya secara bertahap berubah menjadi keterkejutan. Yang kesembilan. Yang mulia api merah tua berteriak tanpa sadar. Ledakan. Yang kesepuluh juga telah berlalu. Keringat dingin muncul di dahi nenek moyang, raja ekstrim. Ketika kesengsaraan tulang abadi kedua belas turun, tempat Kie berdiri hampir hancur. Grand Luo juga menjadi gugup. Mereka tidak mengira bakat Kie begitu menakutkan sehingga Dao Surgawi akan memberinya kesengsaraan tulang abadi yang kedua belas. Jika dia berhasil melewatinya, bakatnya akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Tidak akan sulit baginya untuk menjadi mistik imortal di masa depan, dan dia bahkan akan memiliki kesempatan untuk menjadi Grand Unity. Segera, debunya hilang. Kie terlihat duduk bersila dengan mata terpejam. Naik turunnya dadanya membuktikan bahwa dia masih hidup. Sayang sekali, sayang sekali. Tuan Wen Xin tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Senior Wen Xin, ada apa? Ningki tersenyum pada Guru Wen Xin. Jika aku tahu dia bisa melewati kesengsaraan tulang abadi yang kedua belas, aku akan memintamu untuk membiarkan dia menjadi muridku. Sayang sekali melewatkan murid yang luar biasa ini. Tuan Wen Xin menghela nafas panjang. Yang lain saling memandang ketika mendengar itu. Mereka tiba-tiba memiliki pemikiran yang sama dengan Guru Wen Xin. Jika mereka dapat menerima Kie sebagai murid mereka, mereka akan merasa terhormat jika Kie berhasil menembus Mystic Immortal atau Grand Unity di masa depan. Tidak apa-apa. Saat dia sembuh, kamu masih bisa menerimanya sebagai muridmu, selama dia mau. Ningki tersenyum. Sebulan kemudian, luka Kie telah sembuh total dan budidayanya terus mencapai Golden Immortal tahap awal. Auranya setidaknya 10 hingga 20 kali lebih kuat dari Dewa Emas tahap awal pada umumnya, yang membuktikan bahwa Kie telah sepenuhnya memasuki jajaran keajaiban kelas 1. Saudara Beiksuan, mengapa para senior menatapku dengan aneh? Kie berjalan ke sisi Ningki dan mentransmisikan suaranya dengan tenang, sedikit kewaspadaan di matanya. Haha, mereka ingin menerimamu sebagai murid. Ningki tertawa. Terima aku sebagai murid. Kie terkejut. Master Hersiker dan Grand Luo lainnya semuanya angkat bicara, menanyakan apakah Kie bersedia menganggap mereka sebagai tuannya. Kie tercengang, dan bertanya dengan ragu, Senior, meskipun saya bersedia, saya tidak dapat memisahkan diri dan memiliki begitu banyak Master. Wenshin dan Grand Luo lainnya saling memandang dan tertawa, dengan Yang Mulia Api Merah tersenyum pada Kie. Jika kamu bersedia, kami masing-masing akan mengajarimu beberapa teknik terbaik kami, dan kamu bisa memanggil kami Master. Tidak buruk. Pak Tua Changsu tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Dewa emas lainnya yang ingin menjadi murid Grand Luo harus melihat apakah hadiahnya cukup, tapi Kie berbeda. Dia telah melewati dua belas kesengsaraan tulang abadi, dan sebelum itu, hanya ada satu orang di dunia abadi yang menduduki peringkat pertama dalam peringkat Dewa Mas, Wei Gangki. Adapun apakah ada orang lain yang telah melewati dua belas kesengsaraan tulang abadi, mereka tidak tahu tentang Wenshin. Bahkan jika ada, bukan giliran mereka untuk menerima seorang murid, karena bahkan seorang Dewa Agung pun bersedia menerima keajaiban seperti itu. Sekarang karena ada kesempatan besar, mereka tentu tidak akan melepaskannya, bahkan jika mereka harus bergabung untuk mengajar Kie. Bawa aku sebagai murid. Kie terkejut dan bertanya-tanya apakah kelompok orang ini memiliki pemikiran lain. Dia tanpa sadar memandang Ningki, hanya untuk melihat Ningki tersenyum padanya dan berkata, Senior, tunggu apa lagi? Kalian semua mendambakan bakat. Masing-masing dari mereka akan mengajari Anda suatu teknik, dan Anda akan mendapat manfaat yang tak terkira. Murid Kie menyambut Anda, Guru. Kie segera berlutut dan membungkuk pada mereka. Bangkit, bangkit, hahaha. Wenshin dan Grand Luo lainnya tertawa terbahak-bahak. Kesuraman yang menyelimuti hati mereka selama persidangan langsung tersapu. Bagaimanapun, memiliki murid seperti Kie adalah suatu bentuk kebetulan. Setelah itu, Kie akan pergi ke gua tempat tinggal setiap kali dan tinggal di sana selama dua hingga tiga bulan. Pertama, Yang Mulia Wenshin, lalu Pak Tua Changshu. Hampir setiap Grand Luo akan memuji Ningki di belakang punggungnya atas pemahaman Kie yang luar biasa, tetapi mereka tentu saja tidak akan mengatakan itu di depan Kie. Kie mulai meragukan dirinya sendiri dan merasa kemampuan pemahamannya sangat rendah. Pavilion Batu. Sudah tiga puluh tahun. Apa yang terjadi dengan persidangan keluarga Tiandao ini? Apakah Anda akan membuat kami menunggu di sini? Yang Mulia Red Flame menghela nafas. Dia adalah salah satu orang yang paling tidak sabaran di antara Grand Luo. Mari kita tunggu sebentar lagi. Jika Kelandao Surgawi benar-benar kuat dan misterius, menurutku persidangan kali ini belum benar-benar dimulai. Wenshin berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, ekspresi penonton berubah menjadi lebih serius. Apa yang dikatakan Biksu Wenshin sangat masuk akal. Jika sidang belum dimulai, bahaya apa yang akan mereka hadapi ketika sidang dimulai setelah persiapan yang sekian lama? Ngomong-ngomong, Ning muda, apakah kamu memiliki pemahaman tentang pencapaian buah dao? Pak Tua Changshu bertanya pada Ningki dengan rasa ingin tahu. Semua orang sebenarnya penasaran dengan hal itu. Ningki sudah sangat kuat meskipun dia adalah seorang dewa emas sejati. Jika dia naik ke Grand Luo, apakah dia tidak akan mampu menghancurkan segala sesuatu yang terlihat? Saya tidak tahu. Ningki tertawa mencela diri sendiri. Mungkin aku akan mencapai buah dao saat aku sedang tidur. Saya mencapai buah dao ketika saya sedang tidur, dan saya tidur selama seratus ribu tahun pada waktu itu. Patriark Raja Ekstrim tiba-tiba berbicara. Ningki sedikit terkejut, lalu tersenyum pahit dengan tangan ditangkupkan. Selamat, Saudara Raja Ekstrim. Jika Ningki diberi pilihan untuk tidur selama seratus ribu tahun sebelum mencapai buah dao, dia pasti akan menolak pilihan itu. Seratus ribu tahun terlalu lama baginya, dan dia akan memanfaatkan setiap momen yang dimilikinya. Apakah ada rekan daois di sini? Suara yang jelas terdengar dari pintu masuk lembah. Ningki dan yang lainnya saling bertukar pandang sebelum terbang ke udara dan mendarat di pintu masuk lembah. Di sana berdiri selusin Grenluo yang tampak agak ragu-ragu. Semuanya adalah Grenluo Golden Immortal tahap awal, dan hanya satu yang merupakan Grenluo Golden Immortal tahap menengah. Dilihat dari ekspresinya, suara sebelumnya pasti keluar dari mulutnya. Kedua belah pihak saling mengukur satu sama lain, dan ketika tatapan mereka tertuju pada Ningki, sedikit kejutan melintas di mata mereka. Seolah-olah mereka terkejut bahwa dewa emas seperti Ningki akan berdiri bersama sekelompok Grenluo. Apa yang kamu lakukan di sini? Yang mulia Redfire bertanya dengan datar. Aku Yue Gaoshan, Grenluo Golden Immortal tingkat menengah tersenyum dan memperkenalkan dirinya, sebelum memperkenalkan Grenluo di sampingnya. Karena prasasti percobaan keluarga Tian Dao, banyak rekan daois yang sekarang saling membunuh, semuanya demi peringkat yang lebih tinggi pada prasasti tersebut. Saya tidak mau terlibat, jadi saya datang untuk mengganggu kalian semua. Saya ingin meminjam tanah berharga ini untuk tempat tinggal sementara. Dengan baik. Yang mulia Redfire sedikit mengernyit. Setelah bertahun-tahun, mereka telah mengenal satu sama lain dengan cukup baik, dan berkat keberadaan Qi Ye, hubungan mereka jauh lebih dalam dibandingkan saat mereka pertama kali tiba di sini. Tampaknya tidak tepat bagi Grenluo yang tidak dikenal untuk datang dan tinggal di sini. Bukan hanya yang mulia Redfire, bahkan patua panjang umur, Patriar Keraja Ekstrim, dan Grenluo lainnya juga berpikiran sama. Tetap saja, tatapan guru Wen Xin sedikit bergeser saat dia melihat ke arah Ningki. Bagaimana menurutmu, Ningki? Di alam abadi, ada yang suka berkelahi, ada pula yang hanya mencari Dao dengan sepenuh hati. Pegunungan kami ini cukup luas. Bukan berarti kita tidak bisa membiarkan mereka tinggal di sini. Yue Gao Shan dan Grenluo lainnya berhenti sejenak ketika mereka mendengar itu, dan tanpa sadar menoleh ke arah Ningki, merasa agak terkejut. Mengapa Grenluo Golden Immortal tahap akhir berdiskusi dengan Golden Immortal yang lengkap dengan nada seperti itu? Tidak ada salahnya tinggal jika mereka mematuhi peraturan tempat ini. Ningki tersenyum. Guru Wen Xin mengangguk sambil tersenyum, dan berkata kepada Yue Gao Shan dan yang lainnya, Kamu ingin tinggal di sini karena kamu pernah mendengar bahwa lebih dari 100 Grenluo datang mencari masalah, dan tidak satupun dari mereka yang masih hidup, bukan? Yue Gao Shan dan yang lainnya dengan cepat mengangguk sebagai jawaban. Itu benar. Baiklah. Kami punya beberapa peraturan di sini, tapi selama kamu tidak punya motif tersembunyi, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Kamu boleh tetap tinggal jika kamu mematuhinya. 2808 Selama beberapa tahun berikutnya, ketika Yue Gao Shan dan yang lainnya berhasil menetap di pegunungan tempat Ningki berada, berita tersebut menyebar jauh dan luas. Banyak makhluk abadi akan datang setelah mengetahui bahwa tidak ada konflik dan semuanya damai. Kebanyakan dari mereka adalah makhluk abadi yang ingin lulus ujian dengan aman dan tidak suka berkelahi. Tapi ada beberapa yang ingin melihat apa yang terjadi di sini. Karena baik Ningki maupun Yang Mulia Wen Xin tidak banyak bicara tentang hal itu, Yang Mulia Red Flame dan yang lainnya tentu saja tidak mengatakan apapun. Terlepas dari gua tempat tinggal di puncak gunung yang awalnya mereka tempati, semakin banyak gua tempat tinggal muncul di dalam pegunungan. Lambat laun, setelah belasan hingga 20 tahun dikembangkan, tempat ini menjadi pasar yang terkenal. Bahkan beberapa Dewa Emas dan Dewa Surgawi akan datang ke sini karena kekaguman. Alasan mereka datang sederhana, mereka telah mendengar bahwa Grand Luo di sini tidak akan begitu saja menangkap orang sebagai umpan meriam, juga tidak akan menyerang tanpa sepatah katapun. Setelah lama tinggal di sini, mereka secara alami mengetahui bahwa ada dua anomali di pegunungan ini. Yang pertama adalah Ningki. Mereka sering melihat Ningki, seorang Dewa Emas di tahap puncak, mengobrol dengan guru Wen Xin dan yang lainnya di pavilion batu. Mereka tidak bisa tidak berspekulasi tentang identitas dan latar belakang Ningki. Ada pun anomali kedua, itu adalah Kie. Sebagai murid pribadi dari lebih dari 20 Grand Luo, hal itu tidak hanya mengejutkan Grand Luo lainnya, tetapi juga membuat banyak Dewa Emas dan Dewa Surgawi iri dan iri. Budidaya Kie terus meningkat dengan dukungan sumber daya budidaya yang besar, dan dia sudah menjadi Dewa Emas tingkat menengah, yang sangat menyenangkan Yang Mulia Wen Xin dan Grand Luo lainnya. Ningki, sebaliknya, telah terjebak di Golden Immortal Perfected selama bertahun-tahun. Dia bahkan berharap sistem tersebut akan menetapkan misi kemajuan untuknya, karena itu akan jauh lebih baik daripada tidak tahu apa-apa sekarang. Di dalam pavilion batu Seperti biasa, Ningki mendengarkan Yang Mulia Wen Xin dan Grand Luo lainnya bertukar wawasan kultifasi mereka. Meskipun semakin banyak makhluk abadi datang untuk tinggal di sini, mereka memiliki pemahaman diam-diam dan tidak mendekati pavilion batu, itulah sebabnya anggota pavilion tetap sama seperti sebelumnya. Saudara Beiksuan, guru yang terhormat, kabar buruk. Kie tiba-tiba melesat di udara, tampak agak cemas. Apa yang sedang terjadi? Yang Mulia Wen Xin mengerutkan kening. Mata Ningki bergerak sedikit saat dia melihat sekeliling. Dia mencium sedikit aura khusus, dan aura ini sangat familiar baginya. Monster yang tidak terlihat seperti daemon atau binatang abadi telah muncul di luar pegunungan dan menyergap beberapa senior Grand Luo. Setelah disergap, para senior Grand Luo itu sepertinya telah berubah menjadi monster juga dan memburu semua yang mereka lihat. Kie buru-buru berkata. Apa, apakah ada hal seperti itu? Mungkinkah misi uji coba akhirnya berhasil? Yang Mulia Scarlet Flame sedikit terkejut. Ayo kita lihat. Biksu Wen Xin segera berkata. Selain Ningki, Master of Hersiker, dan Grand Luo lainnya yang tinggal di Void, Grand Luo lain yang tinggal di sini juga terbang ke udara setelah merasakan keributan. Mereka menatap dengan muram ke empat arah mata angin, menyadari bahwa ada makhluk cacat di setiap arah. Eksistensi yang memancarkan aura aneh sedang menuju ke lembah. Lima di timur, tiga di selatan, empat di barat, dan enam di utara. Bukankah itu Wu Tua, bagaimana dia menjadi seperti ini? Salah satu Grand Luo tersentak dan menunjuk ke sebuah siluet. Banyak Grand Luo yang mengenal Wu Tua menjadi pucat saat melihat itu. Apa yang bisa mengubah Grand Luo menjadi monster seperti itu? Mereka bisa mengenali Wu Tua karena labu botol yang dibawanya di punggungnya. Tuan pencari hati, apa yang terjadi? Dari mana asal usul monster-monster ini? Mengapa bahkan Grand Luo tertular oleh mereka? Grand Elder Raja Ekstrim dan Grand Luo lainnya semuanya memandang ke arah Biksu Wenshin. Bagaimanapun, dialah yang memiliki budidaya tertinggi di sana. Tentu saja, Ningki dan Ningyi juga menjadi sasaran banyak Grand Luo. Saya rasa saya belum pernah melihat keberadaan seperti itu sebelumnya. Master of Hersiker berkata dengan ekspresi muram. Iblis. Sebuah suara tenang berbicara, semua orang menoleh untuk melihat Ningki, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Di dunia abadi, semua makhluk abadi tahu tentang perang besar antara makhluk abadi dan iblis. Hanya saja makhluk abadi yang benar-benar menyaksikan perang besar antara makhluk abadi dan iblis, kemungkinan besar adalah satu-satunya makhluk abadi yang benar-benar menyaksikan ras iblis. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar Ningki menyebut kata, ras setan, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Terkejut dan takjub. Saudara Ning, maksudmu makhluk-makhluk ini adalah setan. Mata Master of Hersiker bergerak sedikit, ekspresinya menjadi semakin muram. Itu tidak mungkin, bukankah iblis-iblis itu mati selama perang besar antara dewa dan iblis. Bahkan benua iblis legendaris pun hancur. Yang mulia Redfire bergumam pada dirinya sendiri. Gulungan batu giyok yang dia lihat tidak hanya mencatat keluarga Tiandao, tetapi juga iblis. Dikatakan bahwa keluarga Tiandao telah memimpin iblis untuk memusnahkan mereka. Itu benar, bagaimana mungkin masih ada setan di dunia ini. Banyak dari Grenluo tampak ragu, seolah-olah mereka tidak begitu percaya pada penilaian Ningki. Ningki tersenyum dan tidak menjelaskan secara detail. Sebagai eksistensi di puncak alam iblis surgawi, dia bisa mengubah tubuh iblis abadi sesuka hati. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali bahwa ini adalah sekelompok iblis yang telah terkontaminasi oleh demonik Ki, kehilangan akal sehatnya, dan berubah menjadi iblis. Hanya Ki Ye yang paling percaya pada Ningki. Karena Ningki mengatakan bahwa makhluk ini adalah setan, dia sepenuhnya mempercayainya. Kita tidak bisa membiarkan mereka mendekati lembah. Ki iblis pada mereka tampaknya mengubah segala sesuatu di sekitar mereka. Patua Changshu dengan cermat mengamati bahwa dimanapun orang-orang ini lewat, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, dan bahkan tanahnya hitam pekat. Ningki tahu betul bahwa demonik Ki dan immortal Ki adalah dua ekstrim. Komposisi alam rahasia ini masih berupa Ki Abadi, dan apakah itu tanah atau rumput liar di tanah, semuanya memiliki Ki Abadi di dalamnya. Sekarang mereka telah dinodai oleh demonik Ki, mereka secara alami akan bertobat. Grenluo saling memandang ketika mereka mendengar pengingat Patua Changshu. Segera, beberapa dari mereka bergabung untuk menyerang setan. Pertempuran berakhir secepat dimulainya. Setan-setan itu tidak bertahan lama melawan kekuatan gabungan lebih dari 100 Grenluo sebelum mereka menjadi abu. Untungnya, monster-monster ini tampaknya tidak sekuat itu. Salah satu Grenluo menghela nafas lega. Namun, Master of Hersiker mengerutkan keningnya dalam-dalam. Mungkin ini hanya hidangan pembuka. Hidangan pembuka. 2809. Yang Mulia Guru Wenshin, Saudara Ning, keadaannya tidak terlihat baik saat ini. Bahkan pasar sebesar itu pun musnah, dan kita tidak memiliki Dewa Mistik di sini. Yang Mulia Scarlet Flame tertawa kecil di pavilion batu. Semua orang berkumpul di sini kali ini bukan untuk membahas dao seperti biasanya, tetapi untuk membahas penampakan makhluk iblis. Mereka masih tidak percaya bahwa itu adalah iblis, tetapi hasil karya keluarga Tiandao. Beberapa rekan daois yang terluka parah baru saja datang kepada kami. Saya mendengar dari mereka bahwa tempat mereka tinggal telah diserang oleh ribuan makhluk iblis tersebut. Meskipun basis budidaya mereka tidak terlalu tinggi, aura yang mereka pancarkan sangat menakutkan. Orang itu akan kehilangan akal sehatnya hanya dengan satu sentuhan. 2. Kata Penatua Umur Panjang Pelan Menurut saya, ekspresi keraguan muncul di wajah leluhur Raja Ekstrim. Kenapa kita tidak bubar saja di sini? Sasaran makhluk iblis ini sepertinya adalah pemukiman seperti milik kita. Jika kita berpencar, mungkin kita bisa lolos dari malapetaka ini. Banyak Gren Luo yang mengangguk menyetujui sarannya, menganggapnya masuk akal. Namun, mereka tentu saja harus mendengarkan saran Yang Mulia Guru Wen Xin mengenai hal spesifiknya. Apakah menurutmu kita bisa melarikan diri dari makhluk iblis itu meskipun kita berpisah? Yang Mulia Guru Wen Xin tersenyum. Mereka pasti telah memanggil makhluk-makhluk iblis itu untuk menjalani apa yang mereka sebut sebagai ujian. Kita harus menghadapi mereka kemanapun kita lari. Bagaimanapun, ini adalah wilayah mereka. Hmm, itu masuk akal. Gren Luo yang lain saling bertukar pandang. Bagaimana dengan ini? Mari kita berkelompok dan membentuk formasi. Kita akan menahan mereka selama yang kita bisa, dan mungkin kita bisa bertahan sampai persidangan berakhir. Kata Yang Mulia Guru Wen Xin. Dengan keputusan yang diambil, setiap Gren Luo mengeluarkan gerakan terbaik mereka, meletakkan formasi demi formasi di sekitar lembah. Ada formasi ilusi, formasi pembunuhan, dan formasi lapis demi lapis yang menyerupai benteng kokoh. Setiap Gren Luo menghela nafas lega setelah selesai, merasa sedikit lebih nyaman. Mereka semua membantu. Sesosok tubuh acak-acakan menerobos udara, dan sebelum dia tiba, suaranya sudah sampai ke telinga semua orang. Mata waspada semua orang tertuju pada sosok ini, dan kemudian ekspresi mereka berubah drastis. Ini karena sosok ini diikuti oleh ratusan makhluk iblis. Berengsek. Yang Mulia Scarlet Flame meraung marah. Ubah arah. Jangan memancing makhluk iblis ke sini. Lepaskan formasinya. Biarkan aku masuk. Sosok itu tidak peduli sama sekali, tapi dia dihadang oleh formasi Gren Luo. Dia meraung. Ekspresi Gren Luo tidak terlihat terlalu bagus. Mereka baru saja menghela nafas lega setelah selesainya formasi, tapi seseorang segera memikat segerombolan monster. Tidak peduli siapa orangnya, suasana hati mereka tidak akan bagus. Hahaha. Karena kamu tidak mengizinkanku masuk. Ayo mati bersama. Formasi ini tidak berguna melawan makhluk iblis ini. Percuma saja. Melihat dia tidak bisa memasuki lembah, sosok itu tiba-tiba tertawa putus asa. Selain putus asa, ada juga sedikit rasa Sadenfrude dan ejekan dalam tawanya. Setelah ini, dia berbalik dan bergegas menuju makhluk iblis itu. Namun, sebelum dia bisa menjangkau mereka, lebih dari seratus makhluk iblis telah berkumpul, menyebabkan Ki iblis melonjak. Karena surga, dia langsung terkontaminasi oleh iblis Ki dan menjadi salah satu iblis. Ketika orang banyak melihat ini, mereka semua menghirup udara dingin. Karena apa yang dikatakan pihak lain, wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpastian. Formasi kita tidak efektif melawan makhluk iblis ini. Mustahil. Dia berbohong kepada kita. Itu benar. Formasi adalah formasi. Tidak peduli apa yang masuk, ia harus menahan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Bagaimana bisa tidak efektif? Banyak Grenluo yang mengira mereka beruntung. Namun, tidak butuh waktu lama bagi kenyataan untuk menghancurkan harapan mereka. Makhluk iblis itu seperti pisau tajam, membelah lembah seperti pisau panas menembus mentega. Sepanjang jalan, formasi apapun yang terkontaminasi oleh Ki iblis akan langsung hancur. Orang itu benar. Formasi ini tidak efektif melawan makhluk iblis. Biksu Wenshin dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa selalu ada pemukiman seperti milik mereka di mana-mana, dan mengapa mereka begitu mudah dihancurkan oleh monster. Oh tidak, lihat ke sana. Sebelum mereka menyadarinya, selain makhluk iblis di selatan, sekelompok besar titik hitam juga muncul di utara. Ketika mereka mendekat, mereka menyadari bahwa itu adalah pasukan yang terdiri dari ribuan makhluk iblis. Aura makhluk iblis ini bervariasi, dan bahkan mungkin ada dewa bumi atau bahkan dewa surga di antara mereka. Wajah yang mulia red flame menjadi pucat. Kepalanya menoleh perlahan sambil melihat ke arah timur dan barat. Sama seperti di utara, ada juga sekelompok besar makhluk iblis yang bergerak menuju lembah. Makhluk iblis ini tidak terpikat ke sini oleh orang itu. Mereka berencana menyerang kita sejak awal. Patua Changshu tersentak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dren Luo lainnya tidak terlihat lebih baik. Beberapa wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan, ketakutan, dan tekat. Apapun yang terjadi, sepertinya tidak ada jalan keluar bagi mereka. Mereka hanya bisa bertarung habis-habisan dengan makhluk iblis di hadapan mereka. Kaka Beixuan, apakah kita akan mati di sini hari ini? Kie berdiri di samping Ningki dan tersenyum pahit. Mungkin tidak. Meskipun ekspresi Ningki serius, dia tidak panik sama sekali. Kie sedikit terkejut saat melihat itu, tapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Berdasarkan pemahamannya tentang Ningki, kemungkinan besar Ningki memiliki solusi untuk kesulitan mereka saat ini. Keluarga Tiandao mungkin mengendalikan sebagian dari benua iblis. Saya bertanya-tanya seberapa besar pecahan itu. Bagaimana jika dibandingkan dengan penjara abadi? Apakah ada orang yang selamat dari ras iblis yang sebanding dengan kaisar abadi? Ningki berpikir dalam hati. Dari kemunculan awal makhluk iblis hingga sekarang, Ningki akhirnya 90% yakin bahwa sebuah fragment dari benua iblis telah jatuh ke tangan keluarga Tiandao setelah perang besar keabadian dan iblis. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa membuat begitu banyak makhluk iblis tak berakal muncul di sini dalam waktu sesingkat itu? Jumlah makhluk iblis bertambah, menumpuk seperti gelombang tak berujung. Lembah tempat Ningki dan yang lainnya berada seperti pulau terpencil di tengah ombak, yang akan ditenggelamkan oleh makhluk iblis kapan saja. Jumlahnya tak terhitung jumlahnya, setidaknya pasti ada seratus ribu, kan? Kita ditakdirkan untuk kali ini. Yang mulia api merah tua tersenyum pahit. Pada saat itu, sesosok tubuh melesat ke udara. Semua orang menoleh untuk melihat bahwa itu adalah Yue Gaoshan. Dia sepertinya berencana menggunakan semacam kekuatan suci untuk melarikan diri dari atas. Ledakan. Sambaran petir merah mendarat di Yue Gaoshan. Dia bahkan tidak sempat bereaksi sebelum berubah menjadi arang. Semua orang tanpa sadar melihat ke arah selatan, hanya untuk melihat makhluk iblis setinggi 70 hingga 80 kaki perlahan menurunkan lengannya. Mistik, mistik abadi. Yang mulia api merah tua berkata dengan susah payah. Itu adalah makhluk iblis yang telah berubah menjadi mistik imortal. Hei, saudara Ning, mau kemana? Tiba-tiba, yang mulia api merah dan yang lainnya memandang Ningki. Mereka melihat Ningki melompat beberapa kali dan tiba di titik tertinggi lembah. Dia perlahan duduk bersila, di lautan kesadarannya, empat pedang terbang-terbang dan melayang di sekelilingnya. Arrai pedang pembunuh abadi, siap. 2810. Apa ini? Susunan pedang. Semua orang melihat ke empat pedang pembunuh abadi dengan ekspresi aneh. Selain Master Wen Xin dan Gren Luo lainnya yang mengetahui kehebatan Ningki, Gren Luo lain yang datang kemudian berpikir bahwa Ningki hanya memiliki latar belakang yang luar biasa, itulah sebabnya dia bisa berkomunikasi dengan Master Wen Xin dan yang lainnya di pavilion batu. Sekarang mereka melihat Dewa Emas sempurna seperti Ningki tiba-tiba meletakkan arrai pedang, mereka merasa senang. Dia tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Lelucon macam apa ini? Pada saat kritis ini, apakah masih ada gunanya menyiapkan formasi susunan? Bahkan formasi yang dibuat oleh Dewa Surgawi Agung dianggap tidak berguna melawan mereka, apalagi Dewa Emas yang disempurnakan. Saudara Ning, apakah kamu mengatur arrai pedang ini dengan tujuan membunuh kelompok setan ini? Yang Mulia Crimson Flame bergumam pada dirinya sendiri dan tanpa sadar memandang ke arah Gren Luo yang lain. Pak Tua Changshu dan Gren Luo lainnya juga tidak bisa memberikan jawaban. Mungkin, ini hanya upaya terakhir kita. Kita harus menyatukan diri dan berjuang mencari jalan keluar daripada hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Pak Tua Changshu berkata dengan lembut. Ketika semua orang mendengar ini, mereka merasa itu masuk akal. Baru saja, Yue Gaosan telah melayang ke langit, berniat melarikan diri dari tempat ini, tetapi dia telah dibunuh oleh makhluk iblis itu. Sekarang dia dikelilingi oleh pasukan makhluk iblis, tidak ada tempat untuk lari. Dia hanya bisa bertarung sampai mati, dan mungkin dia punya kesempatan untuk bertahan hidup. Lindungi aku dan jangan lakukan hal lain. Tiba-tiba, suara Ningki terdengar di lembah, bergema tanpa henti. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menjadi bingung. Kamu mendengarnya, jangan bergerak. Pada titik tertentu, Ningki muncul di antara Grenluo. Tatapannya menyapu setiap Grenluo dengan tenang, menyebabkan mereka merinding. Apakah kamu bercanda? Kelompok monster ini hendak menyerang lembah. Jika kita tidak bergerak, bukankah tidak ada bedanya dengan bunuh diri? Salah satu Grenluo berbisik. Itu benar, aku tidak sebodoh itu. Grenluo yang lain mendengus dingin dan mengangkat tangannya, siap mengeluarkan seni abadi. Namun dalam sekejap, dia menemukan lengannya telah dicengkram oleh seseorang. Apa yang sedang kamu lakukan? Grenluo menatap Ningyi dengan kaget. Gerakan Ningyi terlalu cepat, begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi tepat sebelum lengannya dicengkram. Jika Ningyi baru saja mencoba membunuhnya, bukankah dia sudah mati sekarang? Siapa orang ini? Semua orang melihat pemandangan ini dan ekspresi mereka berubah. Mereka telah melihat Ningyi berkali-kali, tetapi tidak ada yang bisa melihat latar belakang aslinya. Mereka hanya tahu bahwa dia seharusnya menjadi penjaga Ningyi. Sekarang Ningyi telah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, mereka terkejut. Kamu mendengarku, jangan bergerak. Ningyi berkata dengan tenang. Baiklah, saya tidak akan bergerak. Biarkan monster-monster ini membunuh kita. Saya ingin melihat efek misterius seperti apa yang dapat dimiliki oleh formasi pedang yang dibuat oleh Dewa Emas yang sempurna. Gren Luo merasa jengkel. Ningyi dengan tenang mengendurkan tangannya, dan semua orang dapat dengan jelas melihat ada bekas tangan hitam di lengan Gren Luo. Ada sedikit kekhawatiran di mata mereka ketika mereka melihat Ningyi. Wen Xin, apa yang kamu katakan sekarang? Yang mulia Red Flame dan Gren Luo lainnya memandang Wen Xin dengan sedikit pertanyaan di mata mereka. Mereka juga penasaran dengan tindakan Ningyi. Kenapa dia tidak membiarkan mereka bergerak? Mereka tidak tahu bahwa monster itu tidak ada habisnya, dan Ningyi kebetulan menyadari bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk mengumpulkan poin prestasi. Jika mereka membunuh monster, Ningyi akan kehilangan sebagian poin prestasinya. Tentu saja, Ningyi tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tidak ada terlalu banyak poin prestasi. Ningyi akan mengambil sebanyak yang dia punya. Dia mendapat ide seperti itu setelah teknik mekanisme Mohis muncul. Dia percaya bahwa akan ada lebih banyak item bagus di Tower of Merit di masa depan, dan jika dia tidak mengumpulkan poin prestasi sekarang, dia mungkin tidak memiliki peluang bagus di masa depan. Tuan, tolong percaya pada kakak Beixuan. Dia pasti punya alasan untuk menyuruhmu untuk tidak menyerang. Kie dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berkata. Wenxin memandang Kie, lalu Ningyi, dan akhirnya keempat pedang abadi. Dia kemudian menganggup dan berkata, Mari kita tunggu sebentar lagi. Mungkin saudara Ning benar-benar punya cara untuk menghadapi monster-monster ini. Baiklah, karena kamu sudah bilang begitu, aku akan menunggu lebih lama lagi. Yang mulia Red Flame mengangguk. Sementara itu, monster dari selatan sudah menyerbu ke dalam lembah. Setiap Grand Luo merasakan hati mereka di mulut saat mereka tanpa sadar menatap Ningyi. Kita semua akan mati jika tidak bertindak sekarang. Berengsek. Eh, lihat. Salah satu Grand Luo berseru. Pedang surgawi yang ditempatkan di selatan saat ini sedang melepaskan layar pedang yang mempesona. Ratusan dan ribuan pedang Kie menghunjam ke tubuh makhluk iblis seperti sambaran petir. Makhluk iblis itu mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan dengan keras, mereka meledak menjadi awan kabut hitam dan menghilang dari dunia. Hal serupa juga terjadi di wilayah barat, timur, dan utara. Monster manapun yang memasuki jangkauan formasi pedang pembunuh abadi akan dibunuh oleh formasi tersebut. Energi abadi dalam tubuh Ningyi terus-menerus dikonsumsi. Untuk dewa emas biasa, dewa emas itu sudah lama tersedot hingga kering. Namun, energi abadi Ningyi jauh lebih tebal. Pada saat yang sama, gerbang neraka yang menundukan penjara di dalam lautan kebijaksanaannya juga terus-menerus memasuk tubuh Ningyi. Itu sudah cukup baginya untuk terus memimpin formasi pedang pembunuh abadi. Ding, selamat, tuan rumah. Anda telah diberikan 100 poin prestasi. Ding, selamat, tuan rumah. Anda telah diberikan 10 poin prestasi. Ding, selamat, tuan rumah. Anda telah diberikan 1000 poin prestasi. Bahkan monster mistik immortal yang dikonversi tidak akan bisa lolos dari kematian setelah memasuki formasi pedang pembunuh abadi. Semua orang di lembah, termasuk Master Wenshin dan Grenluo lainnya, ternganga melihat pemandangan di depan mereka. Seolah-olah tempat mereka berada telah menjadi tempat teraman di dunia. Tidak peduli berapa banyak monster yang ada di luar, mereka tidak akan bisa lepas dari nasib dibunuh oleh pedang abadi saat mereka menginjakan kaki di lembah. Formasi pedang macam apa itu? Banyak Grenluo memandang Ningyi dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Monster di luar lembah sama sekali tidak membuat mereka takut. Formasi pedang yang dibuat oleh Golden Immortal yang sempurna benar-benar dapat membunuh monster-monster yang bahkan sulit ditangani oleh Grenluo. Bahkan monster mistik immortal yang membunuh Yue Gaussian dalam sepersekian detik pun terbunuh. Formasi seperti itu telah melampaui pemahaman semua orang, itulah sebabnya mereka menganggapnya menakutkan. Jadi inilah kekuatan saudara Ning. Kemampuan bertarungnya cukup untuk membunuh mistik immortals. Yang mulia Red Flame bergumam pada dirinya sendiri. Apakah semua keajaiban di peringkat Dao Surgawi sekuat ini? Bukankah itu berarti Wei Gangqi, yang pertama di peringkat abadi emas, lebih kuat dari saudara Ning? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.